Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa persoalan sampah masih saja terjadi di Polewalimandar, Sulawesi Barat. Akibat ditutupnya tempat pembuangan akhir sampah oleh warga. Penutupan TPA menyebabkan tumpukan sampah yang menggunung di beberapa sudut kota, hingga menyebabkan bau busuk yang mengganggu aktivitas warga. Kondisi penumpukan sampah di beberapa titik kota Polewalimandar kian memprihatinkan pasca ditutupnya TPA Paku Polewalimandar sejak 2 bulan kemarin. Seperti di pasar sentral kecamatan Wono Mulyo, sampah terlihat menggunung hingga menimbulkan bau busuk. Sampah yang tak pernah diangkut ini pun meresahkan para pedagang. Tak hanya bau busuk, sampah ini juga menyebabkan munculnya belatung serta lalat. Hal tersebut membuat banyak rukum milik pedagang terpaksa ditutup dan memilih pindah, lantaran warga enggan berbelanja. Hal ini pun dikeluhkan para pedagang kaki limah. Mereka sangat terganggu dengan banyaknya sampah yang menumpul sejak lama, terlebih lagi volume sampah yang bertambah pasca lebaran. Sangat mengganggu. Karena ini sampah, bukan cuma sampahnya orang pasar saja, Pak. Ini dari perumahan juga, Pak. Ya, pokoknya campur adu, Pak. Sepertinya lancar, semua salah. Kalau baunya itu campur adu itu, bau, ya, busuknya sayuran, kadang ada bangkai-bangkai ayam. Tak hanya di sekitar pasar sentral Wodomulio, sampah juga berserakan dan menumpuk di ruas jalan ibu kota Poliwali Manda. Pas tadi tutupnya TPA Paku, kejamatan Biduang oleh warga yang protes dengan limba sampah hingga kini belum terselesaikan. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk membuka kembali TPA tersebut, namun tetap ditolak warga. Sejumlah titik lokasi yang rencananya disiapkan untuk TPA juga selalu diprotes warga. Akhirnya persoalan sampah tak terselesaikan hingga kini. Warga berharap pemerintah mencari solusi secepatnya untuk mengatasi persoalan sampah ini. Dari Poliwali Manda, Musar Sainal, AY News, melaporkan.